Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang singular dan plural Singular ini artinya kata-kata yang kata benda kalau berdiri sendiri gitu ya, atau satu dan plural kata benda yang terdiri dari banyak atau lebih dari satu ya jadi kalau di bahasa Inggris kita mau bilang satu kucing sama beberapa kucing atau lima kucing beda kucingnya, ya kalau satu, a cat kalau lima kucing atau beberapa kucing five cats kita kasih S di belakangnya, ya seperti ini sebuah buku atau satu buku ee, buk kalau lima, five books kita kasih S di belakangnya, ya buk buks buku ini juga buku tapi lebih dari satu atau banyak, ya nah, sekarang pohon tri lebih dari satu trees anak laki-laki boy anak laki-laki lebih dari satu boys mainan 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 lebih dari satu toys anak perempuan atau gadis girl lebih dari satu girls nah, mayoritas kalau satu normal atau bentukan dasar tapi kalau lebih dari satu atau banyak kita tinggal kasih S di belakangnya, ya tapi sekarang kita akan belajar ada pengecualian untuk kata-kata lain walaupun mayoritas kalau lebih dari satu ya tinggal kasih S aja, ya pengecualiannya muncul ketika dibentukan ini laki-laki atau pria men lebih dari satu men perempuan woman perempuan atau wanita lebih dari satu women anak child lebih dari satu children gigi satu tooth lebih dari satu atau gigi-gigi teeth kaki satu foot lebih dari satu dua gitu ya feet jadi kalau misalnya sebutin satu kaki foot kalau mau nyebutin dua-duanya feet permintaan wish permintaan-permintaan atau lebih dari satu wishes nah kita lihat untuk yang katanya di belakangnya atau diakhiri oleh SH SS X CH O X S kita tambahkan ES di belakangnya ya kita baca wish wishes permintaan permintaan-permintaan atau lebih dari satu church gereja gereja-gereja atau lebih dari satu churches kotak box lebih dari satu boxes baju perempuan baju terusan gitu ya baju perempuan yang terusan dress dresses kentang potato potato lebih dari satu potatoes gas gas lebih dari satu gases pajak teks teksis teksis ini udah tau ya video videos nah ini kan belakangnya O tambahkan ES kalau ini memang belakangnya O tapi sebelum O ini di depannya ada huruf lain yaitu huruf vokal huruf vokal E jadi kalau di belakangnya ada kalau ini kan depannya konsonan ya sebelumnya si O ini kalau ini sebelumnya O vokal jadi kita gak tambahkan ES kita tinggal tambahkannya S aja ya kalau ini O ES ini E O S aja kalau katanya diakhiri oleh Y sebelum kita tambahkan ES kita ganti dulu Y nya dengan I baru kita tambahkan ES kota city kota-kota atau lebih dari satu cities keluarga family lebih dari satu families nah ini sama dengan yang ini ini nyamuk mosquito mosquito lebih dari satu atau nyamuk-nyamuk mosquitoes sekarang bagian ini katanya diakhiri oleh F dan E si F ini berubah jadi V dulu E mau tetap ya baru kita kasih S kalau banyak atau lebih dari satu walaupun dibacanya mirip-mirip ini F ini V juga ya knife knife pisau pisau-pisau atau lebih dari satu knives wife wife istri lebih dari satu wives istri-istri knife knives wife wives leaf daun nah karena ini gak punya E disini kita kasih E dulu ya kalau F memang tetap diganti pakai V tapi kita kasih E baru S daun leaf daun-daun leaves yang ini gak usah ya saya takut nantinya jadi pusing kita hapus aja kalau penasaran nanti dicari sendiri daun-daun eh maaf daun daun-daun F karena gak punya E disini F tetap berubah jadi V sama kayak disini kan kita kasih E dulu baru S daun-daun sekarang yang ini saya kasih tanda bintang terus satu artinya biarpun jumlahnya satu atau jumlahnya lebih dari satu jadi kalau misalnya di depannya ada tulisannya E sebuah atau satu walaupun ada tulisannya lima atau beberapa atau banyak lebih dari satu bentukannya tetap seperti ini kita gak usah ubah tetap seperti ini mau satu mau lebih dari satu mau banyak mau beberapa mau dua mau lima sepuluh tetap bentukannya seperti ini pięknya ikan deer rusak sheep domba series seri kayak tv series gitu ya serial tv Aircraft 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 Pesawat udara Pesawat terbang Aircraft Walaupun ini air ya Kalau bahasa Inggris bacanya air Artinya udara Kalau di kita kan air Tapi kalau bahasa Inggris air Udara Sekarang Ini bentukannya seperti ini Maksudnya Yang saya tulis disini Enggak bisa kita hitung sendiri Contohnya Water Air Money Uang Sugar Gula Art Seni Coffee 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 Water Money Sugar Art Coffee Water Kita kan harus dibantu dengan misalnya 1 liter air Seliter air Seliter air Segelas air Seember air Jadi kan harus ada kata bantunya gitu di depannya Ya Ini juga Money Bahasa Indonesia aja udah harus ada misalnya Segepok uang Kan harus ada kayak segepoknya Tidak bisa dihitung sendiri gitu Tidak bisa dihitung sendiri gitu Sugar Tidak bisa dihitung Tidak bisa dihitung kan Harus ada kata bantu di depannya Nah kalau yang ini terakhir Dia selalu muncul Ada S nya Kayak gini Ini juga ada ES Ini ada S S ES Karena memang bentukannya udah munculnya lebih dari satu Jeans Celana jeans Kan memang ada dua gitu ya Enggak satu aja kan Masa satu kayak ngondoy gitu kan Aduh ada dua Jadi jeans Trousers Celana panjang Ya sama juga kan dua munculnya Ya Dua Kan gak mungkin satu gitu kan Trousers Glasses Kacamata Sama juga Kacamata gitu kan Udah pasti ada dua Jadi ini selalu muncul seperti ini Udah ada S nya Udah ada S Jeans Trousers Glasses Terima kasih